Haikal Hasan sebut para pembenci ulama penyuka video Skidipap, gak ingat bibi penyuka cat enak-enak. Netizen Sindir Fadli Zondong ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Hai hai hai, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Kicauan sekjen HRS Center Haikal Hasan yang menyebut para pembenci Habib dan ulama suka nonton bokap, menuai respon warganet. Salah satu netizen pengguna Twitter Ki Bajol Ijo lewat komentarnya di kolom Kicauan Haikal Hasan tersebut, lantos menyendir politisi Gerindra Fadli Zondong dan kader PKS. Lewat tweetannya di Twitter minggu 5 September, netizen tersebut membagikan tangkapan layar artikel pemberitan berjudul Selain Fadli Zondong, dua politikus PKS juga tertangkap basah like video pano. Maksudnya yang ini ya beh, tulis netizen Ki Bajol Ijo sambil menyertakan tangkapan layar artikel pemberitan soal Fadli Zondong dan PKS tersebut. Sebelumnya, Haikal Hasan lewat tunggahannya di Twitter membebarkan ciri-ciri pembenci Habib dan ulama, salah satunya yakni suka film bokap. Nah, dalam narasi unggahnya itu, pria yang akrab di sapa babe Haikal ini mengungkapkan ciri-ciri pembenci Habib berdasarkan pengamatannya, salah satunya yakni suka nonton film biru. Haikal Hasan dalam cuitannya mengamati, mendalami ngulik sana ngulik sini rata-rata pembenci Habib ulama kiai, satu hobi lihat film parno, dua pengguna sabu, narkoba dan lainnya, tiga ada masalah seksual. Tidak hanya itu saja, Haikal juga menyebut para pembenci Habib itu hidupnya tidak pernah gembira dan misquin, dan juga sering melontarkan hinaan cacimaki kepada ulama. Nah, perkara soal Fadelizon, dia sudah mengakui, mengklarifikasi hal itu dengan menyebut, penyebab akunnya melike video bokap tersebut, kemungkinan karena adanya kelalaian dari staff admin yang mengelola media sosial. Malu, sudah pasti, setebal apapun mukanya saat hinyir, pasti bakal malu, apalagi kepergok ngelike hal pembersatu bangsa. Apalagi dia ini kan wakil rakyat, bahkan suka mengaku jubi rakyat. Ketauan seperti ini seolah jahatuh terpleset dan wajahnya kena kotoran. Iyuh, Fadelizon kan memang begitu, kalau salah itu bukan dia, kalau benar itu pasti dia. Kalau terbukti jelas dia salah, maka dia akan cari kambing hitam dari kesalahannya itu. Begitu terus sampai muka tembemnya menciut. Nah, masalahnya muncul ya ketika benar-benar ia menyukai video. Parno, benar sebagai laki-laki dia tidak salah menyukai hal seperti itu. Tapi dia ini kan seorang figur publik, politisi, tinggi partai, dan anggota dewan terhormat yang harus menjaga hitam baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Sekalipun dia itu laki normal tidak sepantas yang menunjukkan gairah parnonya di ranah publik. Jangan-jangan akhlak dan kebiasaan anggota dewan memang begitu ya. Dulu ada dewan yang tertangkap kamera sedang menonton video enak-enak, ketika sedang sidang di DPR sedang berlangsung. Bukan tidak mungkin kebiasaan itu tetap dilestarikan anggota dewan. Buktinya Fadli Zon ini pernah menyukai video biru. Jangan-jangan, oposisi yang sekelompok dengan FPI itu begitu semua. Tidak jarang saya temukan pendukung FPI dan pembenci pemerintah tampak sok agamis. Tapi setelah melihat akunnya menyukai yang biru-biru entah video entah gambar, komentar di Twitter religius banget, bahkan tampak merasa paling membela Allah dan agama. Ketika perhatikan akunnya, hmmm paruh juga. Nah, imbas dari menyukai video biru tersebut akan besar lho. Masa Fadli Zon biasa saja dan tidak malu mempertontonkan akhlak begitu? Katanya mau revolusi akhlak bersama burunan yang pernah cat janda. Kok nggak punya akhlak sih? Masa kan partai sekelas Gerindra dipimpin seseorang penyuka video biru? Masa si anggota dewan diisi sama penyuka video-video biru? Masa para pembela agama adalah seseorang penyuka. Parno-parnoan, memalukan. Ini sebenarnya adalah efek dari arah politik yang dia ambil selama ini. Selalu mencari sensasi dan buat kontroversi lewat cuitan yang kadang tidak masuk akal dan ngawur. Juga tidak masuk akal, cenderung membabi buta dan memilih-milih orang untuk diserang. Manuver seperti ini sangat rentan membuat banyak orang kesal. Nah, satu pesan penting, Fadli Zon telah mencetak sebuah image yang memalukan. Nggak peduli meskipun itu adalah ula adminnya sendiri. Fadli Zon tetap jadi sasaran. So, bagaimana untuk Babai Haikal Hasan? Sudah lengkapkah bukti yang ditampilkan oleh penulis? Bagaimana menurut jurnaliser? Wahai Haikal Hasan, Pancasila itu harga mati. Ditulis oleh Argo di SeaWorld.com Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Setiap warga negara yang lahir dan besar di NKRI tentu punya hak untuk bersuara di era demokrasi saat ini. Tapi, warga negara yang waras dan punya otak serta punya empati di era pandemi ini tentunya tidak akan berubah menjadi spesies laknat pembangkang yang berjuang tiada henti untuk mengganti Pancasila dengan kilafah. Ideologi negara ini sudah harga mati yaitu Pancasila. Butuh perjuangan dengan darah dan air mata oleh para pejuang pendahulu bangsa. Oleh sebab itu, jangan kurang ajar lalu berniat mengganti Pancasila dengan menyuruh Presiden Jokowi mundur dengan dalih pandemi. Kegigihan kaum kilafah yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi mereka tak dapat diterima di NKRI yang beragam suku budaya dan agama. Apapun kondisinya, sekalipun matahari terbit dari barat pun Pancasila sudah harga mati. Negara-negara yang basisnya Islam seperti Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya pun melarang keras kilafahisme. Mereka dikejar, diburu, dan dibasmi. Lah kok di Nusantara di mana yang hidup di negeri ini bukan hanya orang Islam saja, akan tetapi juga orang Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghujo, mereka ingin negara ini menjadi negara Islam. Itu namanya egois, setan benar. Semua orang yang hidup di negara ini, begitu yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghujo, sama-sama punya hak menghirup udara yang sama. So, jangan mimpi, negara yang plural dan majubuk ini bisa berubah wujudnya menjadi negara Islam. Kalau tidak setuju dengan Pancasila, pergi saja dari Indonesia, khususnya buat Haikal Hasan yang meminta Presiden Jokowi mundur. Dengan pedenya Haikal Hasan mengaku, bakal tetap menjadi oposisi sampai mati. Haikal Hasan juga mengaku setuju soal adanya disekan agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Haikal pun berharap bahwa Presiden Jokowi bersedia mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain dengan hati yang ikhlas. Dia berkata, Pak Jokowi, minta maaf, saya oposisi, dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Enak saja kau ngomong. Presiden bisa diganti itu ada tiga. Pertama, melalui election yang diatur dalam pasal 6A. Kemudian diatur juga mengenai pemberhentian Presiden, yaitu pasal 7A, 7B, dan 7C ya. Lalu yang ketiga, yakni pengunduran dari pasal 8. Kelihatan sekali provokasinya si Haikal Hasan ini. Apa urgensinya dia minta Presiden mundur? Apakah Presiden Jokowi korupsi? Apakah Presiden Jokowi melakukan pembantaian masalah terhadap rakyat Indonesia? Apakah Presiden Jokowi menyiksa dan membantai Holocaust terhadap rakyat Indonesia? Sekalipun di neera demokrasi, tidak ada ceritanya warga negara boleh meminta kepala negaranya untuk mundur dari jabatannya dengan alasan yang tidak tepat, mengada-ngada, dan demi kepentingan agama atau politik. Kalau menyampaikan opini, sampaikanlah opini dengan yang masuk akal dan tidak terkesan memprovokasi agar timbulnya gerakan kudeta. Sebab sejak bangsa ini berdiri, Pancasila sudah menjadi ideologi bangsa. Maka dengan demikian pihak-pihak yang tidak setuju dengan Pancasila, mereka-mereka yang ingin mengganti ideologi bangsa ini dengan ideologi kilafah, seperti yang diperjuangkan oleh Haikal Hasan dan kaum Arab provokator lainnya. Di negara ini, dengan dali meminta Presiden mundur, harus dibasmi sampai punah atau hingkang dari bumi pertiwi. Jangan sampai ideologi bangsa ini dirusak oleh antek-antek kilafah. Kita semua sudah bersyukur punya Pancasila yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun di belahan dunia ini. Dengan ideologi Pancasila, maka pembangunan di tangan Pak Jokowi menjadi on the right track, menuju bangsa yang adil dan makmur ke Mahri Pahla Jinawi. Oleh karena itu, mari kita jaga Pancasila ini agar tetap berdiri tegak dan kokoh di bumi NKRI ini. Jangan biarkan orang-orang keturunan Timur Tengah yang lahir besar di Indonesia semacam Haikal Hasan itu memprovokasi bangsa ini untuk mengganti ideologi bangsa kita dengan dali meminta Presiden Jokowi mundur. Agama, hanyalah stempel yang disematkan oleh orang tua sejak lahir. Oleh karena itu ketika dewasa bijaklah beragama. Pun di saat Pancasila goyah, maka sudah menjadi tugas kita untuk membantunya tetap tegak berdiri. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?